Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan pembelajaran melalui video di youtube disini tentang penyesuaian kita akan masuk mulai dari dokumen nomor 25 tanggal 31 Desember untuk BM 12 strip 1 disini ada rekening koran menunjukkan informasi ada interest revenue dan bank service chart ya disitu bagaimana sih menjurnalnya kalau di Mayob kita masuk di common center nya Mayob lalu kita masuk ke banking ya menu banking lalu reconcile account pastikan account nya cash in bank lalu kita tulis tanggal nya akhir periode 31 Desember 2016 kita enter muncul bermacam-macam pengeluaran dan pemasukan selama sebulan lalu kita klik tanda checklist disitu udah ada semua lalu kita klik bank entry untuk yang pertama ini service check kita lihat nominal service check itu 230 ribu interest revenue 650 kita mulai isi yang atas itu service check nya dulu bebannya dulu ID nya BM 12 strip 1 tanggalnya akhir periode expand account nya beban administrasi bank kita tulis di memo lalu yang bawah itu jasa hero nya BM 12 1 sama tanggal sama akunnya interest revenue kita klik memo nya ketik pendapatan jasa hero kalau sudah kita klik record nah disitu sudah muncul masuk di rekening koranya lalu kita samakan new statement balance nya menjadi 329.302.000 rupiah jadi out of balance nya sudah 0 perbedaannya sudah 0 kita klik reconcile reconcile cancel itu untuk BM 12 1 lalu BM 12 2 itu ada penyesuaian untuk persediaan beban sewa beban asuransi dan ckp persediaan akhir 3750 untuk BM 12 2 kita masuk jurnal umum berarti di record jurnal entry BM 12 2 tanggal nya sesuaikan jangan lupa memo nya jurnal penyesuaian karena ini ada 4 macam akun nya apa kita lihat ini persediaan akhirnya setelah dihitung fisik 3750 kita butuh disini melihat neraca saldo nya melalui index to report trial balance perhatikan saldo akhirnya mungkin teman-teman juga perlu mencatat disini yang terkait ada store supply 10.400.000 dan ada akun ppn outcome ppn income itu perlu juga nanti dipenyesuaian akun disivable allowance itu juga perlu silahkan bisa dicatat di oret-oretan lalu ada sales sales return sales discount itu untuk menghitung penghasilan kotor silahkan catat dulu tiap soal nanti berbeda jadi dilihat saja untuk dokumen bukti memorialnya dan kira-kira akun apa saja yang akan dibutuhkan untuk perhitungan penyesuaian sudah kita kembali ke jurnal umum tadi record jurnal entry kita pilih akun beban perlengkapan dimulai dari 6 jadi ketik saja 6 lalu nanti bisa memudahkan muncul akun-akun expand ini diperoleh 6.650.000 tadi hasil dari pengurangan saldo akhir dengan perhitungan fisik kemudian ada beban sewa toko dan asuransi ini langsung saja 2.500 dan 1.250 tadi beban sewa 2.500.000 ribet trend kreditnya lalu beban asuransi insurance expense 1.250.000 1.250.000 lalu private insurance yang terakhir tadi ada bedep expand ya untuk mencari ckp tadi 5.5% dari saldo piutangnya tadi teman-teman sudah mencatat saldo piutangnya ya kita ulangi lagi report index to report real balance saldo hutangnya 182.050 allowance 9.312.400 oke nanti selisihnya maka ketemu disini ketemu selisihnya kita tulis di penyesuaian 700.350 rupiah dan kreditnya allowance kalau sudah kita cek di ctrl R nah ini yang teman-teman tulis juga di praktik manualnya sama kita record lalu kita beralih lanjut ke BM 12 strip 3 lalu ini ada penyusutan equipment bulan Desember gaji bulan Desember listrik bulan Desember tinggal ditentukan kita isi lagi BM 12 strip 3 tanggal memo sama kemudian tadi depreciation ya nah ini ada dua kita pilih tadi belum dihapus berarti yang which and salaries yang sudah ada ini pakaian 6 strip 1700 3 500 karena ini masih punya hutang belum dibayarkan jadi expand payable ini gak apa-apa misal mau bolak-balik yang penting seimbang debit kreditnya dan masih dalam bukti memorial yang sama depreciation expand tadi 1250 serta akumulasi penyusutan peralatan lalu ada pembayaran listrik 2 juta 500 dan hutang listrik atau disini masuk ke hutang biaya expand payable kita cek lagi di ctrl R ini di manual juga seperti ini mengerjakannya kalau sudah di ok lalu record ini yang terakhir ini menutup ppn kalau bisa dipindahkan antara ke prepaid ataupun ke ppn payable sama juga income tax seperti itu bisa ke private tax atau income tax payable kita lihat dari hasil perhitungannya membutuhkan silakan tulis pm 12 strip 4 tanggal sama memo sama akun akun disini kita menutup jadi yang tadinya ppn outcome di kredit kita tutup ke debit misal tadi belum sempat menulis kita lihat rekapan trial balance outcome 14 190 income 12 661 nah ini kan belum balance maka untuk menyeimbangkan kita butuh kredit jadi kalau yang kredit itu ppn payable misal dalam suatu kondisi itu kreditnya lebih besar maka yang diseimbangkan adalah akun prepaid tax di sisi debit itu cuma di kondisi ini kita menyeimbangkan ke ppn payable menutupnya lalu kita menghitung saldo penghasilan kotor penghasilan bruto itu sales dikurangi sales return dan sales discount lalu kita ke income tax expense 1% setelah dihitung adalah 8.938.080 kreditnya karena kita masih memiliki private tax maka kita gunakan private tax tersebut ini jurnalnya di ctrl R lalu record ya gimana teman-teman cukup sederhana ya prosesnya cepat gitu bisa langsung otomatis dan kita bisa cek di transaction journal di general ada tiga lalu tadi yang rekening koran ada di disbursement paling bawah beban administrasi bank dan yang jasa giro ada di sub receive ya jadi sudah ada semua jurnal bukti memorial sudah terdokumentasi sudah tercatat semua sekian untuk pembahasan kali ini silahkan klik komentar ketik komentar untuk kita bisa berdiskusi mau apa yang ditanyakan semoga bermanfaat untuk sobat akuntan semua dan bisa semakin memahami proses komputerisasi dari jurnal penyesuaian saya khiri wassalam